Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Basorkaji, sebuah channel yang memberikan informasi Android terbaru kepada kalian semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah tutorial tentang cara menyembunyikan hotspot seluler di HP Android. Untuk contohnya, kita bisa lihat di HP saya yang satunya, hotspot selulernya sudah saya aktifkan. Akan tetapi, di HP saya yang lainnya, Wi-Fi-nya tidak bisa mendeteksi hotspot seluler yang sudah diaktifkan tadi. Nah, dengan begini, kalian bisa menyembunyikan hotspot kalian dari teman-teman jahil yang tidak tahu trik ini. Namun, sebelum menuju ke tutorialnya, kami sarankan Anda untuk like dan share video ini terlebih dahulu. Kami juga menyarankan Anda untuk subscribe channel ini dan mengaktifkan notifikasi loncengnya, sehingga Anda bisa selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Nah, untuk melakukan tutorial atau trik semacam ini, kalian bisa masuk ke hotspot seluler di HP kalian masing-masing. Kalian masuk ke pengaturan terlebih dahulu, kemudian kalian bisa langsung masuk ke hotspot seluler. Nah, di sini kalian aktifkan hotspot seluler kalian, kemudian setting seperti tutorial kami ini. Untuk masuk ke konfigurasinya, kalian bisa klik lainnya, kemudian konfigurasi hotspot seluler. Di HP lain, biasanya konfigurasinya ada di bagian bawah. Nah, di sini settingannya adalah nama jaringan terserah. Di sini misalnya subscribe basur kaji, kemudian pastikan sembunyikan perangkat saya ini diconteng. Jadi, kalian harus menyembunyikan perangkat saya. Untuk pengamanan terserah, kalian bisa pilih WPA2 PSK atau buka file. Kalau buka file itu tidak ada sandinya, sedangkan WPA2 itu ada sandinya. Kemudian masukkan sandi jika ada sandinya, kemudian simpan. Nah, di sini kan di HP yang lainnya, ini WPA2 sudah on, tapi belum memunculkan WPA2 yang saya aktifkan. Untuk cara menemukannya, cukup gampang. Kalian tekan titik 3 yang ada di sini, kemudian pilih add network. Kemudian kalian masukkan nama jaringannya. Di sini adalah subscribe basur kaji. Subscribe basur kaji. Kemudian di sini pengaman atau security-nya kita pilih WPA. Kemudian password-nya adalah 1-8. Nah, sudah betul. Sudah seperti konfigurasi hotspot seluler saya. Kemudian tekan save. Tunggu saja prosesnya. Nah, sudah terkonek bukan? Caranya sendiri cukup gampang dan bisa membuat teman-teman kejahil tidak bisa menyambung hotspot kita. Mungkin cukup sampai di sini tutorial yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat dan berguna bagi kalian semua. Terima kasih.